Intro Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel Check and Mad dan kayak video yang kalian udah tonton tadi dimana Ali Reza Firozja itu sampai marah-marah sampai ngambek ke Magnus Carlsen teman-teman karena dia baru aja rahasia ya menang, kalah, atau seri ya kalian tonton videonya sampai habis tapi disitu Ali Reza itu sampai ngamuk ke arbiter atau ke penyelenggara dari turnamen itu karena ada hasil yang tidak memuaskan untuk Ali Reza Firozja teman-teman dan yang belum tau ini tuh pertandingan pada tahun tahun berapa ya 2019 teman-teman ini adalah VD World Rapid Championship jadi waktunya dengan 10 menit ya 15 round Swiss turnamen dan pemenangnya itu bakal mendapatkan 350 ribu dolar teman-teman gede banget ya itu berapa tuh berarti 1 M lebih ya dan pertandingannya ini dilaksanakan di Luzinki Football Stadium di Moscow teman-teman tanpa berlama lagi kita langsung aja review game yang super-super viral ini ya saya juga bener-bener seneng banget waktu nge pelajarin tentang reviewnya karena gamenya ini menarik banget teman-teman jadi kita langsung aja masuk ke in-gamenya ayo kita bedah oke teman-teman ini dia gamenya dan kita sekarang POV-nya sebagai Ali Reza ya Ali Reza sebagai putih dan Magnus Carlsen sebagai hitam teman-teman kita langsung aja review disini Ali Reza membuka opening dengan E4 dibawas dengan E5 kuda ke F3 kuda ke C6 dan disini ada Bishop ke B5 berarti ini adalah pembukaan Rui Lopez ya teman-teman dilanjut dengan A6 berarti ini Morpid Defense lalu dilanjut dengan Bishop ke A4 D6 disini ada Castle Bishop ke D7 dan disini ada C3 teman-teman dilanjut dengan G6 mempersiapkan untuk Vian Keto dari Bishopnya lalu dilanjut dengan D4 teman-teman dilanjut dengan Bishop ke G7 dan disini ada Pion ke petak H3 dilanjut dengan kuda ke petak F6 dan disini ada Bishop ke petak C2 dilanjut dengan Castle dan disini ada Rook ke petak E1 dilanjut dengan Rook ke E8 dan disini ada kuda ke petak D2 ini buat ngereroute ya siapa tau bisa kesini atau juga bisa kesini teman-teman nanti kita lihat ya Ali Reza bakal ngegerakin kudanya kemana teman-teman disini dilanjut dengan Queen ke petak E7 jadi ini Queennya itu mau ngereroute dari sini ke sini terus nanti Bishopnya kesini teman-teman buat tukeran sama Bishop yang ada di petak C1 ya lalu disini dilanjut dengan kuda ke F1 dan disini ada Queen ke F8 teman-teman jadi bener aja ya dia udah nyiapin buat tukeran dari Bishop hitamnya dengan nyimpen Queen di petak F8 teman-teman oke disini dilanjut dengan kuda ke G3 dan disini ada Bishop ke H6 dilanjut dengan kuda ke petak G5 jadi Ali Reza ini masih gak mau tukerannya dia masih pengen nyimpen piece-piecenya biar penyerangannya tetap ada teman-teman disini dilanjut dengan kuda ke D8 karena ini diserang ya kalau misalnya ada yang nyerang 2 kali juga bisa jadi bahaya teman-teman sekalian karena kuda ini gak ngarah kemana-mana ya gak bisa kesini kesini juga gak bisa makan jadi dia bakal ngereroute kemungkinan kesini teman-teman dari Magnus Carlsen ya kita lihat aja disini dilanjut dengan Bishop ke B3 jadi nyerang ya dari peon di petak F7 nya ini dan disini ada kuda ke petak E6 nutup dari penyerangan Bishopnya dan juga berniatan untuk mengambil dari kudanya Ali Reza yang ada di petak G5 teman-teman makanya disini langsung aja Ali Reza itu majuin peonnya ke petak H4 teman-teman jadi sekarang di defense-nya 2 kali ya ini kan tadi diserang 2 kali kalau misalnya kalian lupa lalu disini ada kuda ada Rook ke petak D8 dan disini ada Bishop ke E3 teman-teman lalu dilanjut dengan Bishop ke G7 karena udah dijaga 2 kali jadi gak jelas juga ya teman-teman Bishopnya ada disini makanya balik lagi Bishopnya ke petak G7 dan disini dilanjutin dengan H5 teman-teman karena ini penjaganya udah gak ada berarti yang ngejaga cuma 1 ya teman-teman makanya disini langsung Mangdus Carlsen ngebalikin lagi Bishopnya ke petak H6 teman-teman jadi sekarang yang nyerang 2 orang ya 2 piece ya makanya disini cara nge-defense dari Mangdus Carlsen adalah dengan ngegerakin Queen ke petak C1 teman-teman lalu disini dilanjut dengan G4 ini nyerang dari Bishopnya juga nyerang dari sini teman-teman secara tidak langsung nanti kita lihat ya lalu disini ada kuda makan kuda dan disini menarik banget teman-teman kalau misalnya di posisi ini saya yakin deh kayaknya kebanyakan dari kita bakal ngambil pake Bishop karena biar gak ngerusak dari struktur pionnya ya teman-teman tapi disini Magnus Carlsen tuh punya cara lain dengan mengambil memakai pion teman-teman kenapa dia mengambil dengan pion karena disini tuh niatnya kalau misalnya Bishop ini ambil Bishop di petak H6 Magnus Carlsen tuh punya skak sini sini dan ini tuh bakal jadi skakmat dalam beberapa gerakan ya teman-teman misalnya kalau dia balik lagi kesini bakal ada ini terus meskipun misalnya dimakan ini bakal jadi threaten skakmat jadi satu-satunya cara buat nyetop paling sacrifice dari Queennya terus kesini dan ini bakal jadi skakmat teman-teman itu alasannya kenapa disini Ali Reza tidak ngambil dari Bishopnya Magnus Carlsen ya teman-teman tapi langsung ngejaga dari pion yang ada di petak F2 teman-teman lalu disini dilanjut dengan kuda makan Bishop dan disini ada pion makan kuda teman-teman dilanjut dengan Queen ke petak E7 karena tadi diserang ya dari Queennya ketika memakan kudanya teman-teman lalu disini dilanjut dengan pion makan pion pion makan pion dan disini ada Queen ke petak D2 teman-teman buat nyambungin dari Rooknya ya jadi ini udah complete development dari Ali Reza teman-teman disini dilanjut dengan pion makan pion pion makan pion kenapa gak diambil pakai ini hati-hati ya teman-teman karena disini ada pin lalu disini dilanjut dengan King ke petak G7 ini keluar juga dari pin Bishop Putih secara tidak langsung biar gak kena pin ya teman-teman jadi pindah dulu Kingnya ke petak G7 lalu disini dilanjut dengan Rook ke petak F3 jadi ini nge-lift dari Rooknya untuk mempersiapkan Rook ini ke petak F1 teman-teman jadi ngedouble Rooknya ya disini dilanjut dengan Rook ke petak F8 ngajak tukeran dan langsung aja dari Ali Reza itu ngegerakin Rook A ke F1 jadi Rooknya dua-duanya lebih aktif yang asalnya disini dan kalau tukeran pun nanti Rooknya bakal ada disini teman-teman lalu disini langsung aja sama Magnus dimakan-makan dan disini ada Rook ke petak F8 jadi minta tukeran lagi ya tapi disini tuh pertama-tama Ali Reza itu ngamanin dulu dari Queennya karena ini kan Queennya ke pin ya makanya dia ngegeserin dulu ke petak C3 teman-teman sekalian juga yes ada pin juga ya teman-teman jadi siapa tau ada push dan ini bakal jadi skak teman-teman disini dilanjutin dengan oh ya ini juga sekalian nyerang dari C7 ya teman-teman makanya disini Magnus itu ngegerakin pion ke petak C6 teman-teman buat biar nggak bisa dimakan dan kalau misalnya ada skak pun ya tinggal tutup aja ya teman-teman ini bakal aman makanya disini dilanjutin oleh Ali Reza dengan kuda ke petak F1 teman-teman jadi nambah juga penjagaan dari pion di petak E3 nya ya teman-teman kalau misalnya ini tuker-tukeran siapa tau siapa tau nanti bakal jadi nggak ada penjaganya di pion petak E3 teman-teman lalu disini dilanjut dengan E5 langsung nyerang dari bagian tengahnya dan disini ada Rook makan Rook teman-teman lalu ada King makan Rook dan disini ada Queen ke petak C4 Queen ke petak C4 ini nge-setting sedikit trepe ini kan game cepat ya teman-teman makanya kalau misalnya salah disini dikit misalnya kalian ngegerakin random apa gitu ya kesini ini bakal jadi skakmat ya teman-teman hati-hati ngeliat yang kayak gitu meskipun ya tidak mungkin Magnus Carlsen lupa makanya dia langsung ngegerakin Queen ke petak F6 ngasih jarak buat King nya kabur teman-teman lalu disini dilanjut dengan makan makan dan disini ada Queen ke petak B4 dan Queen ke petak B4 ini mungkin salah satu kesalahan Magnus Carlsen karena dia lupa disini ada fork yang bisa juga ngambil dari peon di petak B7 nya teman-teman dan disini Magnus Carlsen itu nutupin dengan C5 jadi dia tuh berharap Ali Reza tuh bakal ngambil peon di petak C5 nya teman-teman tapi tetep disini Ali Reza itu fokusnya ke peon yang ada di petak B7 teman-teman makanya dia lebih memilih untuk memakan peon di petak B7 biar ininya juga kepisah ya karena kalau misalnya kepisah kan bakal lebih gampang diambilnya di kemudian waktu teman-teman lalu disini dilanjut dengan bishop ke B5 ngejaga dari bishopnya ngejaga dari penyerangan queen ke bishop sekalian juga nyerang ke arah kuda yang sekarang diserang 2 kali teman-teman lalu disini dilanjut dengan queen check dan disini ada king ke petak E7 dan hati-hati ya teman-teman disini kan ada 2 pilihan bisa kesini dan kesini kalau misalnya kesini ini langsung skagma teman-teman makanya disini mau gak mau Magnus Carlsen harus ngegerakin kingnya ke tengah-tengah pertarungan yaitu ke petak E7 teman-teman lalu disini dilanjut dengan queen makan pion dan disini ada queen menutup lalu disini ada makan makan soalnya kan udah menang pion ya teman-teman makanya Ali Reza mau tuker-tukeran kalau sekarang teman-teman lalu disini ada bishop ke petak F7 buat nyerang dari pionnya dan langsung aja disini dimakan ya teman-teman kuda dari Ali Reza teman-teman disini dimakan oleh king dan push pion ke petak G5 teman-teman jadi gak mau ya misalnya pak ambil-ambil gini Magnus Carlsen lebih memilih untuk menjaga pion G5 teman-teman lalu disini dilanjut dengan king ke E2 dan disini ada bishop ke petak F8 teman-teman dan kalau misalnya disini kita hitung Ali Reza tuh punya 1, 2, 3, 4, 5 pion dan Magnus Carlsen cuma punya 3 pion ya teman-teman maaf nah jadi Ali Reza itu menang 2 pion teman-teman dan kita lihat ya gimana caranya Ali Reza nyelesaikan game ini sampai menang teman-teman oke disini dilanjut dengan king ke petak F3 jadi ini kingnya arahnya tuh mau kesini kesini dan ngambil ini juga nyerang dari pion ini ya teman-teman siapa tahu nanti suatu saat dapet gitu lalu disini dilanjut dengan king ke E7 dan disini ada bishop ke C4 teman-teman nyerang dari pion yang ada di petak A6 makanya langsung aja dimajuin ke A5 jadi kalau misalnya kalian dapet posisi kayak gini ya dimana bishopnya itu beda warna kalian pasang aja pion-pion kalian itu di petak yang gak bisa dimakan oleh bishop ini teman-teman karena kalau misalnya semuanya di hitam ya gak akan bisa makan ya dari bishop putihnya ya makanya disini dilanjut dengan E2 dan disini ada king ke petak D6 lalu dilanjut dengan bishop ke petak D5 dan disini ada bishop ke petak E7 teman-teman dilanjut dengan king ke F3 niatnya sama kayak tadi ya buat nyerang dari bagian sini dan nge-push dari bagian sini teman-teman karena Ali Reza punya 2 pion tambahan dilanjut dengan bishop ke D8 dan disini ada king ke G4 dilanjut dengan bishop ke E7 jadi emang cuman bisa nunggu ya Magnus gak bisa ngegerakin apa-apa yang macem-macem karena kalau misalnya salah ini bisa langsung kalah besar teman-teman meskipun disini juga udah kalah ya posisinya Magnus ya lalu disini dilanjut dengan king ke F5 jadi kingnya sekarang nyerang dari bagian sini dan sini dan mempersiapkan untuk majuin pion-pion di arah queen side-nya teman-teman lalu dilanjut dengan bishop ke D8 jadi ngejaga dari sini ngejaga dari sini dan ya emang Magnus Carlson cuma bisa muter-muterin bishopnya ya teman-teman gak ada gerakan yang bisa digerakin lebih bagus daripada itu teman-teman dan ini juga emang best move dari engine chest ya disini dilanjut dengan G4 ini juga nutup biar ini pionnya gak bisa kemana-mana jadi pressurnya bakal sangat tinggi dari king ini ya teman-teman lalu disini dilanjut dengan bishop ke E7 emang cuma bisa muter-muter teman-teman dan disini ada A3 mempersiapkan untuk push pion B biar makan-makan dan ini bisa jadi queen teman-teman disini dilanjut dengan bishop ke D8 dan disini ada B4 jadi bener aja ya pengen cepat-cepat tuker karena kalau misalnya udah ketuker ini bakal jadi fast pawn teman-teman jadi disini ada makan-makan dan disini ada bishop ke E7 lagi-lagi cuma bisa muter-muter Magnus Carlson di posisi ini karena posisinya sedang kalah ya teman-teman dan mencoba bertahan aja teman-teman kalau udah posisi kayak gini ya lalu disini ada B5 dan disini tuh waktunya mereka berdua itu udah sedikit banget teman-teman udah kurang dari 1 menit ya jadi mereka tuh disini main udah bener-bener cepat banget cuman set-set-set-set-set nanti kita kasih juga ya link videonya ada di deskripsi teman-teman buat ngeliat full match-nya lalu disini ada bishop ke D8 masih muter-muter lagi dari Magnus Carlson dan disini ada king kepetak G6 teman-teman lalu disini dilanjut dengan king kepetak C5 dan disini ada king kepetak F5 jadi nyerang dari peon ini siapa tau mau tukeran Magnus katanya dan ternyata bener aja disini Magnus Carlson mengambil peon yang ada di petak B5 teman-teman lalu disini ada makan dan disini ada king kepetak C5 dilanjut dengan king kepetak E6 dan disini ada bishop kepetak A5 dilanjut dengan E5 dan disini ada bishop kepetak D2 dan aku mau ngasih waktu buat teman-teman disini kira-kira nih disini gerakan yang paling bagus tuh apa teman-teman karena disini Ali Reza tuh salah ngegerakin ya tapi aku mau ngasih waktu buat teman-teman 5 detik aja siapa tau teman-teman bisa nemuin gerakan terbaik di posisi ini oke 1 2 3 4 5 oke selamat teman-teman buat yang nemuin gerakan terbaik di posisi ini adalah king kepetak F7 teman-teman hah kenapa king kepetak F7 ini jadi blunder ini dong iya sih teman-teman tapi kita lihat ya disini tuh bakal ada queening teman-teman dan ini tuh bakal menang banget buat Ali Reza karena Bishopnya ini kalau kalian lihat dia tuh gak akan bisa ngejaga square ini karena ketahan sama king sendiri ya teman-teman dan dia juga gak bisa ke arah sini karena ketahan sama peon sendiri jadi kita langsung lihat aja ya misalnya makan disini tuh bakal ada push dan setelah tutup disini tinggal push lagi makan makan kesini dan ini tuh gak bisa ngambil ke arah ke arah sini ya teman-teman dia gak bisa ngambil peon ini karena kejaga dari bagian sini teman-teman jadi misalnya udah ups udah kesini ke bawah makan 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 dan ini tuh bakal jadi queen secara mudah oleh Ali Reza teman-teman dan tapi sayang banget disini Ali Reza gak nemuin gerakan itu karena emang kayak tadi saya udah bilang ya waktunya bener-bener udah tipis banget teman-teman kalau gak salah disini udah di bawah 15 detikan udah 10 atau berapa detik gitu ya dan disini dilanjut oleh Ali Reza dengan menggerakan peon ke petak E4 teman-teman jadi ya emang gerakan cepet aja ya lagi diserang majuin nah kayak gitu mungkin teman-teman disini dilanjut dengan E4 dan disini ada bishop ke C3 dan kalau misalnya pake cara tadi udah gak bisa ya karena kalau misalnya kingnya kesini ya tinggal makan aja teman-teman dari peon di petak E5 nya lalu disini dilanjut dengan king ke petak F5 buat nyerang dari peon yang ada di petak G5 ya teman-teman dan disini ada king ke petak G6 kenapa kesini karena ini ketutup ya teman-teman jadi memang harus menggeruskan sentuh muter ke bagian sini kalau misalnya mau menghadang dari peon-peon ini teman-teman disini dilanjut dengan E6 dan aneh ya disini tuh padahal bisa tinggal makan aja teman-teman disini tuh gerakan terbagusnya makan karena kalau misalnya dimakan balik dan kesini ini tuh bakal jadi menang banget ya tinggal kesini sini terus pas di push kita bakal punya satu peon lagi teman-teman karena dia harus bunuh diri ya mau gak mau nah bedanya sama yang sekarang setelah gerakan E6 disini tuh Mangdus Carlsen jadi bisa muterin kingnya teman-teman dia punya cukup waktu buat muterin kingnya jadi Mangdus Carlsen langsung aja muterin kingnya ke petak C7 dan disini ada king ke petak G6 lalu dilanjut dengan king ke petak D8 disini ada makan ada king ke petak E7 king ke petak H5 dan disini ada bishop ke petak D2 lalu dilanjut dengan G5 dan disini ada bishop ke petak F4 teman-teman lalu disini ada G4 dan G4 ini juga agak aneh ya padahal tinggal push aja teman-teman karena ini tuh gak akan bisa kesini dan ini bakal menang total ya tapi gak apa-apa setelah gerakan bishop ke petak F4 disini ada king ke petak G4 dan setelah bishop ke D2 Magnus Carlsen menang dengan waktu teman-teman karena di posisi inilah Alireza Firozja kalah karena kehabisan waktu dan kalau misalnya kalian yang belum tau ya teman-teman kalau misalnya keliatannya kan ini kayak draw ya bahkan Alireza tuh lagi menang banget tapi bukannya kalau misalnya kehabisan waktu itu draw enggak ya teman-teman draw itu kalau misalnya kehabisan waktu dan enggak ada cara buat ngeskakmat teman-teman nih ini adalah aturan dari VD rules yang kalian boleh baca dulu boleh kalian pause dulu ini adalah aturannya dimana kalau misalnya masih bisa ngeskakmat itu enggak akan jadi draw teman-teman tapi bakal menang dari orang yang waktunya enggak habis ya itu Magnus Carlsen ya di posisi ini ya dan emang bisa skakmat di posisi kayak gini emang bisa skakmat cuma pakai satu bishop sebenarnya kalau cuma pakai satu bishop enggak bisa ya teman-teman tapi karena disini ada pion-pion ini tuh bisa kehitung skakmat teman-teman karena gimana ya misalnya gini Ali Reza itu harus main seburuk mungkin sampai dirinya sendiri bisa ke skakmat teman-teman kalau misalnya itu bisa berarti Magnus Carlsen itu dinyatakan menang kalau misalnya kalian masih bingung kita contohin aja emang di posisi ini bisa jadi skakmat oke misal disini dilanjutin dengan ini ini kita kita main ngasal aja ya teman-teman karena ini harus ngebuat item ngeskakmat meskipun caranya pasti aneh banget ya eh sini misalnya sini terus sini 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 terus sini terus apa ya ini terus disini jadi bishop misalnya ya kan keliatannya aneh banget ya teman-teman sini sini eh ini ngalangin lagi sini sini bilang aja ya teman-teman kayak gini setelah kayak gini terus kesini sini dan di posisi ini tuh setelah misal bilang aja meskipun ini gak mungkin terjadi ya teman-teman kalau misalnya Ali Reza yang main gitu tapi memang kayak gini rulesnya bahwa kalau misalnya bisa skakmat dan ini adalah skakmat berarti ketika waktunya habis Ali Reza Firozja itu dinyatakan kalah teman-teman karena Magnus Carlsen secara tidak langsung bisa ngeskakmat ya meskipun caranya aneh kayak gini gak mungkin terjadi ya tapi memang itulah eh ininya teman-teman persyaratannya ya untuk memenangkan pertandingan ini jadi itu aja teman-teman untuk video kita hari ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya dadah dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di video selanjutnya